Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Jekku R pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membuat jajanan tradisional yang sangat merakyat jajanan ini biasa disebut dengan cenil, gurendil atau bahkan ada juga yang menyebutnya dengan nama cetot apapun namanya, tapi untuk kali ini cenil yang kita buat sangat istimewa karena dalam proses pembuatannya kita menggunakan pewarna dan perasa alami yang dibuat dari daun pandan suci dan dari daun pandan wangi sehingga aroma dan rasanya sangat khas saya buat larutan gula dari 150 gram gula merah dan 150 ml air saya tambahkan pandan, kemudian ini akan saya rebus sampai mendidih dan gulanya larut untuk gula merah saya gunakan gula merah kualitas istimewa supaya hasilnya nanti larutan gulanya memang benar-benar enak dan beraroma harum setelah air mendidih dan gulanya larut api tidak langsung saya matikan supaya air lebih berkurang dan nanti larutan gula yang dihasilkan bisa lebih kental ketika dingin selanjutnya larutan gula ini saya saring supaya kotoran nanti bisa dibuang siapkan wajan atau panci kalau ada gunakan produk anti lengket masukkan 100 gram tepung beras setengah sendok teh garam 2 sendok makan gula pasir 100 ml air daun pandan ini saya buat dari 10 lembar daun pandan wangi dan 10 lembar daun pandan cuci tambahkan juga 200 ml santan 1 sendok makan penuh tepung maizena atau setara dengan 15 gram selanjutnya kita aduk sampai semua bahan bercampur rata dan pastikan tidak ada tepung yang bergumpal ataupun bergerindil kita masak adonan sampai mengental kalis dan matang sempurna pada awal memasak kita bisa menggunakan api besar ketika adonan sudah mulai mengental seperti ini kita ubah api ke posisi sedang gunakan api yang paling kecil ketika adonan sudah mengental semua lanjutkan memasak sampai adonan betul-betul matang dan kalis adonan matang dan kalis ditandai dengan adonan warnanya lebih bening daripada warna sebelumnya dan adonan sudah tidak melekat di wajan maupun pada sendok pengaduk untuk melanjutkan ke proses selanjutnya kita tunggu adonan sampai dingin setelah adonan dingin tambahkan 150 gram tepung tapioca kita campurkan dengan sedikit diuleni sampai bahan bercampur rata dan menjadi adonan yang kalis dan mudah dipulung nah seperti ini teman-teman ya adonan akhir ini adonan sudah kalis dan mudah dipulung selanjutnya kita akan membentuk adonan untuk memudahkan memilin atau memulungnya saya usap tangan saya dengan menggunakan tepung bisa menggunakan tepung tapioca maupun tepung beras untuk membentuk adonan ini saya tidak menggunakan sarung tangan plastik karena tadi saya sudah mencobanya dan ternyata saya mengalami kesulitan ambil sedikit adonan kemudian kita pilih atau kita pulung sampai membentuk adonan kecil memanjang seperti ini untuk besar kecilnya silahkan menyesuaikan selera teman-teman satu buah kue jenil ini saya menggunakan kurang lebih 3-4 gram adonan sudah selesai dibentuk dan ini siap untuk direbus kita rebus 1,5 liter air bersama daun pandan sampai mendidih masukkan adonan kue jenil yang sudah kita bentuk tadi kita aduk sebentar supaya jenil tidak melekat pada dasar panci pelan-pelan saja mengaduknya ya teman-teman supaya kue jenil kita tidak rusak selanjutnya kita akan merebus jenil sampai jenil naik ke permukaan air atau mengambang di atas permukaan air ketika jenil sudah naik ke atas permukaan air ini tandanya sudah matang tapi jangan langsung kita angkat teman-teman ya kita biarkan dulu sekitar 5 menit supaya bisa matang sempurna jika kita merebus jenil sampai betul-betul matang sempurna akan membantu jenil untuk bertahan lama tidak cepat basi jenil yang sudah matang ditandai dengan warnanya yang lebih hijau dan kelihatan lebih bening seperti ini teman-teman ya siapkan wadah berlubang-lubang dan alasi dengan piring untuk mengangkat jenil ini akan mempermudah kita meniriskan jenil teman-teman bisa melihat warna jenil yang kita hasilkan sangat cantik dan ini juga baunya harum dengan bau yang khas dari daun pandan wangi sambil menunggu jenil dingin saya kukus kelapa parut ini saya buat dari setengah butir kelapa yang tidak terlalu tua juga tidak terlalu muda saya bersihkan dulu kulit coklatnya sebelum saya parut jangan lupa tambahkan sedikit garam ke kelapa parut kemudian kita aduk sampai bertampur rata saya hanya membutuhkan waktu 7 menit untuk mengukus kelapa parut ini setelah jenil dan kelapa parut dingin kita bisa membalur jenil dengan kelapa parut untuk menikmati jenil yang sudah dibalur dengan kelapa parut kita bisa menuangkan larutan gula diatasnya sekarang akan saya ccp bismillah hmm rasanya ini betul-betul enak ya teman-teman ya perpaduan dari rasa khas daun suji dan aroma wangi dari daun pandan wangi dan ini yang menjadikan jenil pandan ini berbeda dengan jenil-jenil versi yang lainnya teksturnya ini kenyal tetapi tidak alot sama sekali ya tetap empuk jadi sangat enak untuk dinikmati terima kasih sudah menyaksikan tayangan video saya semoga bermanfaat terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman yang sudah mendukung CQR channel dengan memberikan subscribe, like, dan komen jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh